Pemirsa kabar gembira bagi Mitra Korporasi Garuda Indonesia dari jajaran pemerintah. Saat ini bisa menikmati penawaran spesial Garuda Indonesia saat melakukan perjalanan dinas. Simak berikut ini liputannya. Garuda Indonesia memberikan promo khusus kepada ASN dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan perjalanan dinas dari Jambi menuju Jakarta atau perjalanan seluruh domestik sebesar 20%. General Manager Brands Office PT Garuda Indonesia, Brands Jambi, Dwi Cahayohari mengungkapkan, promo yang diberikan Garuda Indonesia adalah promo NKRI, harga yang disesuaikan dengan pagu perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 83 Garis Mering PMK 02 Garis Mering 2022. Hari menambahkan pihaknya pun tetap berkomitmen memberikan layanan klien healthy dan safe, promo ini berlaku untuk rute domestik pegawai kementerian, lembaga pemerintah daerah, institusi pemerintah dalam perjalanan dinas dengan syarat yang terbilang cukup mudah, yaitu hanya dengan menunjukkan KTP, kartu identitas pegawai, ID card, serta surat tugas setiap melakukan pembelian tiket NKRI. Maka pihaknya pun siap memberikan promo NKRI. Dujayohari menambahkan, saat ini harga tiket pesawat Indonesia menuju Jakarta dengan harga normal sebesar Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,2 juta. Harga tersebut bisa didapatkan dengan syarat ASN menunjukkan surat penjalan dinas, sementara anggota Polri menunjukkan KTA. Selain itu, untuk menyambut liburan Natal dan Tahun Baru, Garuda Indonesia akan menerbangkan pesawat sebanyak dua kali dalam sehari, yakni pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Garuda Indonesia khususnya. Secara umum, kita memberikan penawaran khusus bagi perjalanan dinas ASN dan juga kepolisian negara Republik Indonesia yang menginginkan berpergian untuk perjalanan dinas dari Cambi ke Jakarta ataupun seluruh rute domestik akan diberikan potongan sekitar lebih kurang 20%. Jadi, dengan syarat dan ketentuannya berlaku sepanjang tahun 2023. Harga normalnya dengan harga Rp 1,5 juta akan mendapatkan potongan sebesar Rp 1,2 juta. Seri Junya Putri, Cek TV melaporkan.